Remanach dengan nilai rata-rata 8 kali duel udara per match teman-teman Sebenarnya ini memiliki potensi Tapi Remanach ini bakalan tidak berguna di FC Barcelona Di sini ternyata XZ yang dimiliki oleh Remanach teman-teman Menempel posisi Messi Di video kali ini kita bakal membahas seorang striker mudah dari FC Barcelona yang bernama Remanach teman-teman Nah video ini bakalan kita komparasi dengan penyerang-penyerang FC Barcelona dari sisi data statistik teman-teman Kenapa kita bahas ini? Karena di penampilan dua terakhir Remanach bersama Barcelona teman-teman Dilaga uji coba ketika menghadapi Nastic dan menghadapi Girona menghasilkan kontribusi yang positif Bahkan dari subscriber teman-teman meminta untuk membahas secara lebih mendalam Apakah Remanach ini cocok bermain ataupun setidaknya cocok masuk sebagai pemain utama dari Barcelona Nah kalau misalnya kita bicara tentang permainan Nastic dan Girona teman-teman Sebenarnya dua tim tersebut tidak memberikan perlawanan yang begitu besar untuk Barcelona sendiri Itu sudah kita bahas di analisis taktik XG dari Girona, XG dari Nastic teman-teman Belum begitu komprehensif, belum begitu optimal untuk memberikan perlawanan yang ekstra bagi FC Barcelona Malah sebaliknya FC Barcelona memberikan gempuran-gempuran yang ekstra kuat kepada Girona ataupun Nastic Yang memiliki pertahanan yang tidak begitu baik walaupun mereka parkir bus Nah jadi kita bakalan melihat banyak juga pertanyaan nih Kan lebih bagus Bradwick daripada Remanach Bagi pecinta-pecinta ataupun fans sama Bradwick membahas hal seperti itu juga Bradwick dribblingnya lebih bagus dan lain sebagainya Oke lah gak usah lama-lama kita langsung membahas dari sisi data teman-teman Ya kita masuk ke indikator Poin pertama dari seorang striker Apa yang dilihat yaitu syuting Tendangan rata-rata per match yang dilakukan oleh pemain-pemain FC Barcelona Remanach, Bradwick, Aguero, Messi, Dembele, DeFi teman-teman Kita komparasikan Teman-teman saksikan datanya Remanach teman-teman melakukan syuting rata-rata per match 2.4 Dengan akurasi syuting yang dia lakukan 54% Messi paling tinggi teman-teman rata-rata 5 kali syuting Kemudian diikuti oleh DeFi Nah kalau kita bicara tentang data Kalau kita bicara tentang syuting Tentunya sebenarnya potensial Remanach daripada Bradwick, Aguero, bahkan Dembele teman-teman Nah artinya apa? Remanach memiliki potensi Tapi menit bermain Waktu yang diberikan pelatih kepada Remanach ini kurang Sehingga belum bisa teruji secara jelas Apakah Remanach ini cocok Apakah Remanach ini mampu memberikan hal terbaik bagi FC Barcelona Jadi kalau misalnya dari data syuting Tendangan rata-rata per match Dia urutan ketiga Di bawah DeFi Di bawah Messi teman-teman Lord Bradwick, Aguero, Dembele masih Mengekor ke posisi Remanach Jadi penting teman-teman Salah satu indikator yang kita lihat data seorang penyerang itu apa? Syuting yang dia lakukan Sampai situ jelas ya Untuk poin pertama syuting Dari Remanach dia urutan ketiga Oke Kita lanjut ke data berikutnya Nah sekarang kita masuk ke expected goal XG teman-teman Ini sering kali kita bahas XG itu apa? Angka harapan peluang Angka harapan goal Yang diciptakan oleh seorang pemain Ataupun tim Nah disini Ternyata XG yang dimiliki oleh Remanach teman-teman Menempel Posisi Messi Dengan 0.69 Ini data Di tahun 2021 Teman-teman Data terbaru Menempel Remanach dan Messi Dan DeFi di urutan ketiga Kemudian disusul oleh Aguero Lord Bradwick Dan Dembele Jadi kembali Dari dua indikator ini Ada Ada potensi yang dimiliki oleh Remanach Baik itu shooting yang dia lakukan Baik itu Peluang-peluang Yang dia ciptakan Yang terlihat dari angka ini teman-teman XG Expected goal Dia urutan kedua Menempel Lionel Messi Lionel Messi Nggak usah kita ragukan lagi Teman-teman Sebelum kita lebih jauh Remanach ini Pemain berkebangsaan Dari Albania teman-teman Dan Postur badannya 182 cm Dengan tinggi badan Dengan berat badan 76 kg Jadi usia sekarang itu Kurang lebih Sekitar 24 tahun Teman-teman Jadi Untuk dua indikator Kita bicara tentang Shooting Kita bicara tentang Expected goal Memiliki potensi Memiliki potensi Oh ya Kalau teman-teman bicara Dengan pelatih Dan lain sebagainya Apa sih Yang diharapkan oleh Pemain bola itu Pemain-pemain muda Waktu Waktu menit bermain Oke Kita masuk ke Poin ketiga Tentang data Yaitu challenge Teman-teman Duel Nah karena kan Sreker nih Ketika melakukan penyerangan Rawan untuk Duel Kontakt Adanya challenge Teman-teman Nah Menarik sebenarnya ya Menarik kalau kita mengkorek data Dari Remanach ini Yaitu dia melakukan challenge Rata-rata per match 18 kali teman-teman Dengan tingkat Keberhasilan 35% Memang banyak dia melakukan Tetapi Kegagalannya untuk challenge Menang itu Masih minor Sebenarnya Minor Teman-teman Tapi Dengan jiwa yang muda Dia patut kita appreciate 18 kali melakukan Challenge Hampir sama dengan Messi Bukan hampir sama lagi Bahkan sama dengan Messi Tetapi Messi Dari sisi Presentase Keberhasilannya Lebih unggul Dari semua Pemain FC Barcelona Kemudian Disusul Defi Dembele Bradwick Aguero Nah jadi Kelihatan ya Kelihatan teman-teman Memiliki potensi Kita lihat dari Pertandingan Girona Pertandingan melawan Nastic Teman-teman Berapa kali Dia mampu memenangkan duel Beberapa kali Dia mampu Meletakkan posisinya Ketempat yang kosong Ke ruang kosong Teman-teman Kekuatannya Di Di apa ya Di challenge Ketika menghadapi Nastic teman-teman Kan Satu-lan satu tuh Bisa dikonversi oleh Remanert Untuk menjadi Goal Itulah Terbukti ya Dari data Statistik teman-teman Dari data Tiga Indikator Bisa kita lihat Bagus Tidak penyerang Teman-teman Sebenarnya Dia memiliki potensi Kembali Menit bermain Apalagi Dia bersaing dengan Defi Aguero Braid Di area tengah Teman-teman Karena posisi naturalnya itu Dia posisi Stryker Tengah Bukan kiri Bukan kanan Dia gak pernah kiri Dia gak pernah kanan Kemudian kita masuk ke Air challenge Duel udara Ini penting ya Untuk striker teman-teman ya Air challenge Duel udara Remanert unggul Lapan kali rata-rata Melakukan Duel udara Dengan tingkat keberhasilan 37% Disusul oleh Braidwith Defi Kemudian ada Dembele Messi Aguero Sebenarnya Kenapa Bisa kita lihat ya Braidwith Aguero Messi Dembele Defi Aguero Belum main ya Di Barcelona Ataupun Defi Belum main di Barcelona Statistik 2021 Terakhir ini Disamping 2 match Terakhir teman-teman ya Kita rata-ratakan aja Tiga pemain nih Messi Dembele Braidwith Angka Duel udaranya Minor banget Rendah kan Kalau kita bandingkan Dengan Remanert Salah satunya apa Barcelona Jarang Untuk memanfaatkan Duel-duel udara Untuk Menciptakan Goal Untuk menciptakan Peluang Sampai situ jelas ya Main dari kaki ke kaki Bahkan ketika ada bola mati juga Langsung Quick free kick Bola cepat Bola pendek Teman-teman Dimainkan Tanpa memanfaatkan Rata-rata ya Rata-rata Bukan berarti gak pernah Rata-rata Barcelona Tidak memanfaatkan Bola udara Nah Artinya Remanert Dengan nilai rata-rata 8 Kali Duel udara per match Teman-teman Sebenarnya ini memiliki potensi Tapi Remanert ini bakalan Tidak berguna Di FC Barcelona Kenapa gak berguna Dalam tanda kutip Gak berguna Kalau misalnya dimasukkan Di team utama Kemampuan Challenge Duel udara Dari Dari Remanert 8 kali Rata-rata per match Ini bakalan terbenam Di Barcelona utama Karena Barcelona utama Yang ada Messi Teman-teman Tidak mengandalkan Permainan bola udara Jadi ini bakalan terbenam nih Data statistiknya Teman-teman Whatever Kita gak tahu ya Kedepannya Apakah Kuman nanti ya Bakal memanfaatkan Duel bola udara Pernah gitu Kita bahas tuh Dari 114 Corner kick Kalau tidak salah Teman-teman Pernah kita bahas Di video juga Hanya sekali Barcelona Corner kick Menghasilkan Penghasilkan Gol Dari Tandukan kepala Bradwick ketika Menghadapi Dinamo Kiev Bayangkan Tragis banget Dari corner kick Hanya satu Dari 114 Kali percobaan Teman-teman Dan Sekali lagi Kalau misalnya Remanert pun Memiliki kemampuan Dari dua-duel udara Ketika dibawa Ke FC Barcelona Utama Bakalan hilang Dalam tanda kutip Tapi kita gak tahu Tapi kan kita bicara Tentang gaya permainan Kondisi permainan Style permainan Teman-teman Sampai situ jelas ya Tapi dia memiliki potensi Potensi Daripada pemain-pemain Barcelona lainnya Dari sisi duel udara Kemudian kita masuk Ke dribbling Ini banyak banget pertanyaan Yang membandingkan Remanert lebih bagus Driblingnya daripada Bradwick Dan datanya seperti ini Teman-teman Remanert melakukan dribbling 3.1 Rata-rata per match Dengan tingkat keberhasilan 45% Bradwick Dua kali rata-rata per match Dengan tingkat keberhasilan 53% Dan paling tinggi Messi teman-teman Melakukan 10 kali percobaan Rata-rata per match 67% Tingkat keberhasilan Defi Dembele teman-teman Tiga pemain ini ya Sangat baik Dari sisi dribbling Dan sangat tentunya membantu FC Barcelona Terkhusus ketika Kedatangan Defi Untuk seorang striker tengah Teman-teman Dengan nilai 3.1 Sebenarnya oke-oke Sudah oke Untuk menjadi Seorang striker tengah Dan terbukti juga Dari beberapa goal Yang dia ciptakan Bersama Barcelona B Dia bisa Melakukan Dribling-dribling Sesuai dengan kebutuhan Nggak terlalu over Tetapi sesuai dengan kebutuhan Nanti mungkin di akhir video Ataupun di Ya di akhir video Ataupun di awal video Kita saksikan Kita tampilkan nanti ya Dribling-dribling Yang dilakukan oleh Remanat teman-teman Oke Jadi sampai situ Kesimpulannya teman-teman Kalau kita bicara tentang Kita awal tadi Shooting teman-teman Dia posisi Posisi ketiga Di bawah Messi Defi Kemudian dari Expected goal Dia nomor 2 Di bawah Messi teman-teman Kemudian dari sisi challenge Dia seimbang dengan Messi Tetapi beda Dengan tingkat Keberhasilan Kemenangan challenge saja Kemudian yang keempat Dia menang Dari sisi duel udara Dan poin kelima Teman-teman Dribling Dia posisi Nomor 3 Di bawah Messi Dan Defi Nah kalau sekali lagi Kesemua pelatih Teman-teman Kesemua pelatih Kalau pemain muda Tidak diberi kesempatan Bakalan tenggelam Plop Itu harus diakui Teman-teman Tanya saja ke semua pelatih Kalau misalnya pemain muda Tidak dikasih tempat Tidak dikasih waktu Bakalan terbenam Kita ambil contoh Ke Thiago Alcantara Thiago Alcantara Ketika di Barcelona Diberi waktu tidak? The next Pedri teman-teman Nah di awal musim Dan kita bahas juga ya Pedri Menjadi bahan Bully-bullyan Kurus lah Tidak pandai main bola Tidak ada shootingnya Tidak ada dribblingnya Disenggol jatuh lah Dan sekarang Karena diberi waktu Diberi kesempatan Pada akhirnya apa? Dia bisa Menjadi yang terbaik Dalam hal Gelandang Teman-teman Di usianya 18 tahun Dan dari pandangan Pandangan pelatih-pelatih Sepak bola Dan bagaimana solusinya Untuk Remanats ini? Kalau kita bicara sekarang Sebenarnya dia memiliki potensi Kalaupun misalnya Dia tidak bisa bersaing Di FC Barcelona Karena Sudah memiliki pemain-pemain Dengan nama besar Setidaknya dia pergi aja Pergi aja Dia udah umurnya 24 tahun Dengan potensi seperti ini Setidak dia bisa mengembangkan Karirnya teman-teman Itu pertama Yang kedua Remanats ini menjadi Pemain pencetak 13 gol ya Di tahun 2021 Bagi Barcelona Kurang lebih info Seperti itu Kan Remanats Menghadapi Girona Ataupun Nastic Kemarin Enggak Hadil juga Kita hanya melihat Dua pertandingan Bagi Remanats Nastic Ataupun Girona Pemain tersebut Bakalan kelihatan Ketika lawan-lawan Tim gede Sama seperti Pemain-pemain muda Barcelona Pedri Moriba Ricky Fui Ketika pemain-lawan Lawan-lawan Pemain besar Mental Permainan Gak Gak jalan Itu Bakalan kelihatan Jadi kalau misalnya Kita melihat Pemain-pemain baru Seperti DeFi Seperti Remanat Seperti Gavi Dan lain sebagainya Ketika menghadapi Tim-tim Yang tidak begitu Baik Dari sisi Formasi Dari sisi Permainan Dari sisi line up Semua pemain Bakalan kita apresiat Semua pemain Bakalan kita puji Bagus Gitu saja Gitu saja teman-teman Sama seperti Pedri Di awal musim Pedri bagus Ketika menghadapi Tim-tim yang Gak begitu Baik dari sisi Permainan Ataupun Pemainnya Tapi kalau sudah Lawan-lawan Tim-tim Gede Beberapa Match Plop juga Akhirnya Itu Teman-teman Yang ketiga Sulit Bagi Remanat Dengan kedatangan Aguiru DeFi Untuk bersaing Sulit Teman-teman Dan Ya mungkin Ada keajaiban Ketika Ronald Gouman Tiba-tiba Tetap Mempertahankan Dia Bahkan Memasukkan Di Barcelona Utama Memainkan Sebagai Sreker Nomor Sembilan Ataupun Sreker Tengah Tampak Itu Mungkin-mungkin Tapi berat Karena Barcelona Sudah Membeli Aguiru DeFi Jadi Agak berat Memang Dilematis Bagi Remanats Oke Kita lihat Karir Remanats Kedepannya Bagaimana Dan Semoga Dengan video Ini terjawab Teman-teman Kalau suka Teman-teman Video ini Sudah tahu Apa harus Kalian lakukan See you The next Video Bye